Hai guys jumpa lagi di elitani on sosmed terima kasih untuk yang udah menonton video ini supaya anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya mohon ditekan tombol subscribe nya dan ditekan tombol loncengnya kali ini kita akan membahas tentang cara budidaya daun kenikir daun kenikir ini biasanya juga disebut dengan bunga kenikir kebanyakan sih kalau kita daun kenikir ini kita bikin lalapan daun kenikir ini di samping mempahnya sangat banyak rasanya juga sangat enak nah untuk membudidaya daun kenikir ini sih tidak sulit untuk media tanamnya kita memakai sekam sekam padi yang udah dibakar dicampur dengan tanah Hai nah seperti ini dengan cara Hai itu biasanya kita campurin kalau untuk perbandingannya sih sekamnya satu ember tanahnya satu ember itu pun dilihat dari keadaan tanahnya kalau tanahnya mungkin cukup bagus ya kita enggak perlu membuatnya satu banding satu mungkin boleh satu banding setengah atau gimana gitu berhubung ini tanahnya agak lengket dan agak lihat gitu jadi saya kita bikin satu banding satu supaya tanahnya nanti beronggah supaya nanti akar-akar daun kenikirnya bisa menyerap nutrisi dengan bagus sehingga dia bisa tumbuh subur ya seperti ini ya kelihatan memang ini daun kenikirnya tumbuh subur ini udah saya panen kalau nggak salah sudah dua kali jadi setelah saya petik dia akan tumbuh cabang lagi sehingga akan tumbuh banyak cabang begitu ini saya bodidayakan di dalam polybag ya guys ya lumayan lah ya guys untuk di samping kita bisa makan sayur sendiri ya bisa juga menyalurkan hobi apalagi sekarang enggak ada yang bisa dilakukan di rumah ya sangat boring ya ini tentang media tanamnya tadi yaitu satu banding satu ya guys setelah itu kita ini kita kita pindahkan itu bibit yang udah di di semai biasanya kalau ini kemarin kan saya semai dari bunganya awalnya kan saya beli di pasar pohonnya untuk ulam terus saya tanam begitu banyak mungkin ada kira-kira 8 polybag hidup satu nah setelah hidup satu itu itu pun kemarin itu media tanamnya cuma tanah doang gitu hidupfat nanti dia bakal tumbuh bunga jadi dari bunga itu lah saya semai bunga yang udah matang gitu udah berwarna hitam gitu saya semai di pangkal pohonnya sehingga dia tumbuh bibit-bibit gini masih kecil sih, tapi karena ini kan media tanamnya tidak bagus, jadi saya cepat-cepat memindahkannya saya sangat hati-hati melakukannya, karena daunnya juga baru dua sangat masih kecil banget daun kenikir ini tanamnya sih juga gampang-gampang susah, kemarin yang saya tanam tumbuh satu ini setelah saya ambil bunganya semua, dia langsung mati sendiri punah, padahal juga disiram juga dikasih pupuk mungkin media tanamnya memang kurang bagus karena cuma tanah saja begitu selamat menikmati selamat menikmati kayaknya ini saya bisa dapat berapa benih, berapa bibit mungkin adalah sekitar sekitar 10 polybag ada lah ya di dalam polybag saya tanam satu aja kalau seandainya nanti tidak tumbuh saya ganti lagi gitu tapi ternyata dia tumbuh nah supaya dia tumbuh dengan subur saya juga memberikannya pupuk NPK Mutiara dengan takaran 3 sendok makan pupuk NPK Mutiara 5 liter air diaduk diaduk sampai rata gitu nah ini kan nah untuk pemupukan ini bisa kita lakukan sebulan sekali atau 3 minggu atau mungkin Anda juga mempunyai kolam ikan di samping rumah boleh juga itu disiram pakai air kolam kan air kolam juga udah banyak ini kan banyak mengandung pelet jadi juga bisa menyuburkan tanaman cuma karena saya walaupun ada kolam ikan karena di sekitar saya mungkin banyak tikus saya takut airnya berbau amis nanti malah tenaman saya dimakan jadi saya pakai pupuk NPK Mutiara aja karena juga ada tenaman saya yang dimakan sama hama tikus ya ya cara memberi pupuknya setelah kita aduk ya kita kucurkan aja kepada pangkal pohonnya gitu nah sehingga dia nanti tumbuh dengan subur nah seperti ini kan daunnya bagus banget hijau waduh ini saya sering udah manen gak sampai tinggi pun udah kena panen lagi belum tinggi udah kena panen ya guys di samping menyalurkan hobi kita juga bisa lebih sehat gitu sayurnya pastikan kita gak pakai ini dong gak pakai disemprot sama peptisida gitu nah kelihatan ya guys kemarin ini bekasnya yang saya sebelum setelah saya panen ini tumbuh banyak cabang gitu banyak tunas gitu nah kalau daun yang lebar lebar ini adalah daun yang pertama kemarin yang sebelum saya panen atau sebelum saya ya sebelum saya panen gitu pucuknya nah kelihatan ya sangat banyak tunasnya oke guys semoga video ini bermanfaat terima kasih banyak untuk anda yang udah menonton video ini dan yang udah mendukung saya juga dengan menekan tombol subscribe dan menekan tombol lonceng salam selamat menekan 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 Terima kasih.